Sederolun, ratusan guru kontrak kota Subusalam mendatangi gedung DPRK setempat. Dengan turut membawa serta anak-anaknya, mereka bahkan menangis di gedung Dewan. Di koordinir Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, guru kontrak ini menyuarakan penolakan terhadap kebijakan seleksi ulang, seperti yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subusalam. Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Subusalam, Fajri Munte, mereka menyebut aturan ini merugikan pihaknya terlebih karena sederet persyaratan yang tak mampu dicapai. Sementara itu Sederolun, Fajri Munte menyatakan pihaknya sepakat dengan tenaga guru kontrak untuk menolak aturan seleksi ulang ini. Dari Subusalam, Khalidin, Serambion TV